Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam siastra buat Anda semua. Kita akan lanjutkan kajian antropologi politik kita. Kali ini kita akan mengupas dan mendiskusikan zone politikon. Ada tiga sub-materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah human organism, organisme manusia. Yang kedua adalah konsep dari konsep Aristoteles yang mengatakan man is by nature a political animal. Dan ya, kepribadian politik manusia. Kita yang pertama, human organism. Filosof Aristoteles juga sangat menaruh perhatian terhadap filsafat biologi. Filsafat biologi yang dia sampaikan itu tertuang dalam manuskripnya The History of Animals. Dia mengatakan bahwa, kalau bahasa latinnya seperti itu, di Indonesia akan adalah untuk mengenal kehidupan manusia dan seluruh jagad raya ini, alam raya ini, manusia harus terlebih dahulu mengenal dirinya. Dan dengan mengenal dirinya manusia akan mudah mencapai kebajikan individu dan akhirnya adalah kebajikan umum. Logik ya, kalau Anda ingin mengenal seluruh hal yang ada di permukaan bumi serta seluruh jagad raya, kata Aristoteles, memberi pesan bahwa maka Anda harus terlebih dahulu mengenal diri Anda sendiri. Nah, karya-karya dari Aristotle ini mengenalkan kepada kita tentang filsafat biologis. Nah, ini dia pesannya yang sangat bernas menurut saya, supaya kita memahami siapa diri kita. Kita itu siapa, siapa kita di kemarin, hari ini, dan ke depannya. Kehidupan sosial, kebaikan bersama. Ini karya agung dari Aristotle, ajaran agung dari Aristotle, yang menyarankanlah menjadi ajaran yang bisa kita pegang, bahwa siapa diri kita, dari kehidupan sosial, dan akhirnya adalah kebaikan bersama. Jadi artinya kebaikan bersama kehidupan sosial, itu dimulai dari pertanyaan yang cukup mendasar, siapa diri kita. Aristotle dalam filsafat biologi itu membagi seluruh makhluk di dunia ini ke dalam apa yang disebutnya sebagai kategorisasi menyeluruh. Makhluk berdarah dan tidak berdarah, yang pertama, makhluk bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, vertebrates, invertebrates, kalau dulu di SMP, vertebrata dan invertebrata. Lalu yang ketiga adalah makhluk yang sesuai dengan kedua di atas, berarti perpaduan di antara keduanya. itu kategorisasi menyeluruh satu dari dua bagian yang disampaikan, yang digagas oleh Aristotle. Nah ini dia, hal-hal yang dimaksudkan oleh Aristotle, ada makhluk berdarah dan tidak berdarah, lalu ada makhluk bertulang belakang, vertebrata dan non-vertebrata. Silahkan kita termasuk makhluk yang mana ya, ceklah apakah kita itu makhluk berdarah. Jangan coba-coba iseng-iseng gitu ya. Lalu kita tusuk pakai jarum gitu misalnya. Tapi kita yakin bahwa ada makhluk yang berdarah dan ada makhluk yang tidak berdarah. Yang kedua, dan ini yang sangat umum diketahui, sangat populer ya, semasa kita juga kanak-kanak ya pada masa-masa SMP pernah diajarkan oleh guru-guru kita bahwa makhluk bertulang belakang dan makhluk yang tidak bertulang belakang. Juga adalah bahwa makhluk yang sesuai dengan kedua di atas. Itu kata Aristotle ketika membagi seluruh makhluk di dunia ini. ke dalam tiga kategori atau yang disebutnya sebagai kategorisasi menyeluruh. Nah, ini dia kemudian dikelompokkan sesuai dengan tabel. Tabel ini tentu saya modifikasi dari banyak sumber kepustakaan. Blooded animals, itu ada life-bearing animals, sejenis homo sapiens yang berdiri. Lying animals, seperti burung, seperti ikan. Lalu yang kedua, non-blooded animal. Dan seterusnya, termasuk insect. Insect ya, insect tak serangga. Yang ketiga adalah di antara dua-duanya punya semua. Ini memang sangat lengkap penggambaran atau kategorisasi makhluk di bumi ini sebagaimana yang disampaikan, yang digagas oleh Aristoteles. Nah, secara biologis, manusia itu digolongkan ke dalam tiga jenis makhluk. makhluk bersel satu, protozoa, ini adalah makhluk paling tua dari sekian juta makhluk hidup lainnya di dunia ini. Kata Aristoteles, makhluk tergelong menyusui, termasuk keturunannya, mamalia. Protozoa, mamalia, ini dia, makhluk yang termasuk mamalia. seperti konstruksi bodinya tidak lebih jauh, tidak lebih kurang dari sebagaimana kita. Mamalia, bukan mama namanya Lia gitu ya. Mamalia, ialah ewan menyusui. Sangat ini ya, tidak lebih, tidak kurang sebagaimana kita. Maksud saya, ada lebihnya, ada kurangnya. Sebagaimana konstruksi bodinya sama dengan kita lebih mirip, termasuk dalam hal menyusui. Lalu, yang ketiga adalah makhluk dengan tipe subsuku primata. Subsuku, ya, subsuku primata. Subsuku primata. Yang didalamnya terdapat seluruh jenis-jenis kerak dari tarsi, ini hewan juga ada di Sulawesi Utara gitu, maupun di Hawaii dan Filipina. Lalu, gorila. Dua yang paling bawah ini. Itu penggolongan dalam dalam ketikanya ya. Dan manusia satu dari ketikanya. satu dari ketikanya. Sama seperti juga primata lainnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah suku primata dan subgolongannya. Di sini bisa kita lihat, ada yang kita bisa kelompokkan, suku. gitu ya. Maksudnya suku primata, subsuku kita, apakah pilihannya antropoid atau promisi, infrasuku kita, ada di sini. Keluarga kita, jenis kita. nah, khusus bagi kita yang tinggal di Indonesia atau masyarakat kebanyakan di Indonesia, silakan nanti kita cek. Jadi, sarah suku kita adalah primata. Suku kita, di antara dua pilihan itu adalah antropoid. Itu. Lalu, infrasuku kita, ya, hominoid. Itu. Karena ini misalnya tarsi tadi ada di golongan subsuku primata. Nah, keluarga kita homo nidae. Homo nidae. Lalu, menurunkan homo sapien. Gitu ya. tapi juga enggak enggak jauh juga dengan saudara sejenis kita Neanderthal yang ditemukan di Jerman lalu Pitik Antropos. Ya, di Indonesia juga yang ditemukan oleh kalau tidak salah Dubua, ya, antropolog dari Perancis. lalu kita tampaknya ada di Mongoloid. Kebanyakan kita ada Mongoloid. Jenisnya itu nanti kita lihat, tetapi kita juga ada Subnegroid kita. Nanti kita akan lihat dari gambar maupun contohnya. Dengan demikian saudara-saudara, kita itu adalah ini. tidak ada di soal itu. Nah, ini supaya kita juga paham siapa diri kita juga. Maka kita harus memahami dari yang sudah ditantang oleh Aristotle tadi. Gambar ini saya tidak memaksa Anda untuk memahaminya, tapi kalau Anda mau lakukan lebih memahami, tentu akan jauh-jauh lebih baik. Tapi saya silakan soal gambar ini karena saya juga kutip langsung dari Prof. Puncara Ningrat dan tidak ada garusan untuk menghafalkannya. Baik, kita lanjut saja untuk pengetahuan saja. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik ras-ras di dunia. Ras itu paling kurang terbagi ke dalam empat, empat atau lima nanti kita lihat. Pertama adalah ras australoid. Australoid ada di daratan Australia, tetapi bukan Australia kulit putih itu tetapi adalah aborigin. Aborigin adalah penghuni awal atau suku asli dari benua Australia. Itu adalah australoid. Yang dimaksudkan di situ sebenarnya adalah aborigin. Peribumi yang kemudian tergeser oleh kehadiran maupun peranan dari masyarakat kulit putih yang datang belakangan. Itu adalah aborigin. Tampaknya kita ada di mongoloid, ras-mongoloid. Ras-mongoloid ada tiga sub-ras asiatik, malayan, american. Malayan, american. Nah, kita ada di ada di sini, malayan. ras mongoloid, sub-ras malayan. Tapi sebenarnya kita juga tidak terbatas ini. Karena nanti kita juga akan ditunjukkan oleh fakta bahwa ada saudara-saudara kita di bagian timur, itu juga tidak seluruhnya adalah mongoloid. Nah, ini australoid. Kira-kira sosoknya seperti ini, gitu ya, australoid. Ini juga, ini juga, australoid, mongoloid. Ini Anda tahu, Jackie Chan, ya, filmnya Drunken Master, dia termasuk dalam Asiatik mongoloid. Asiatik mongoloid. Gitu ya. Nah, ini Anda juga pasti kenal. Siapa? Calontong, benar. Ini termasuk malayan. Lalu, Anda tahu ini siapa? Kalau tidak salah saya tebak, ini adalah artis yang membintangi speed, yang dulu populer, sangat populer, bersama Sandra Bullock. Lalu, ini adalah Dina Riff, dia juga bersama Al Pacino sebagai partner dalam film yang sangat saya suka sampai hari ini, ialah film The Field Advocate. Seorang pengacara hebat yang mampu membolak-balikkan di fakta persidangan, sehingga semua orang puas. Tapi di akhirnya dia merasa dihantui oleh mereka yang pernah dirugikan oleh pendapatnya dia. Baik, kita akan lanjut. yang berikutnya adalah Caucasoid, kebanyakan di daratan Eropa. Ada empat, Nordic, Nordic itu utara Eropa dan Lautan Baltik, Laut Baltik. Nordic ini, itu. Lalu Alpin. Alpin. itu di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Ini ada di Alpin. Alpin ini kira-kira begini. Kemudian Kas Mediteranian, ini sekitar Yunani dan seterusnya. Sekitar Mediteranian, Laut Mediteranian. Di Afrika Utara, seperti Libya, Suria, Maroko, Tunis, ada di sini, termasuk di Timur Tengah, dan Persia, Iran, ini masuk. Ini nanti juga ke Yunani dan seterusnya. Jadi, kebanyakan Mediteranian ini memang punya sejarah panjang dalam peradaban. Ini begini. Ada di sini. Lalu Indic. Indic. ini Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. Ini ada di sini. Nah, inilah peta atau gambaran suku-suku ras dan supras serta penyebarannya di muka bumi ini. Nah, saya lanjut. yang ketiga adalah necroid. Tapi Anda harus hati-hati ya kalau di Amerika jangan sebut nama necroid karena itu celah ya. Tidak bagus. Ada African necroid, negrito, dan Melanesia. Melanesia. Melanesia ini dekat dengan kita dan sebagian Papua dan BNG, Papua Barat. Papua Barat itu adalah Papua dalam istilah West Papua. Itu kemudian ada di Melanesia, termasuk di kawasan gugusan pulau-pulau Karang di Murawah sana. Itu termasuk dalam supras ini. Oke, ini Papua kita juga masuk. Kalau begitu Indonesia suprasnya suprasnya necroid Melanesias kalau berdasarkan kewilayah ini. Tetapi kalau juga adalah apa Mongoloid Malayan. Jadi kita punya dua ras yang besar masuk dalam Hindu ras supras rasnya necroid dan Mongoloid. Ini kalau ini aduh jalannya 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 ini E E E harus di ini ini Papua Papua PNG ada di sini Melanesia di negara-negara sana itu Micronesia kalau pelu-pelu kecil itu juga PNG Papua New Guinea lalu saudara-saudara di atas keempatnya tadi ada juga ras yang spesial yang pertama Boschman Feduit Polynesia Polynesian dan Ainu Paschman ini macam beginilah Peduit ini agak indis tapi jelas dipisahkan Micronesia Polynesia macam begini Ainu 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 adalah terutama di pulau Karafutu dan Hokkaidu Jepang utara Jepang dan diyakini bahwa Ainu ini adalah suku asli Jepang itu silahkan Anda baca Anda termasuk ras yang mana tapi ini Sulawesi Selatan juga masuk memang agak aneh ini jadi kalau itu kita kita juga punya ras spesial karena juga Sulawesi Selatan masuk di dalamnya termasuk Feduit macam begini nah secara saya lanjutkan rasional animal menurut Aristotle human are a type of things spesies and their approximate group is animals blooded animal is called the genus ini termasuk genusnya apa oke lanjut genus merupakan kelompok lebih besar sedangkan spesies satu dari kelompok yang lebih besar lagi itu adalah genus tapi mengapa spesies manusia berbeda dan lebih unik daripada makhluk lain kenapa manusia itu berbeda dan tampaknya lebih unik daripada makhluk yang lain manusia memiliki sifat pembeda yang cukup esensial ketimbang makhluk yang lain yang disebut sebagai rasionalitas itu beda kita dengan yang lain jadi definisi manusia itu adalah binatang yang rasional karena kalau lihat dari panjang rangkaian penjelasan tadi itu semuanya tidak beda kita dalam penjelasan penjelasan yang bersifat hewani bahkan lebih mirip manusia itu adalah spesies sedangkan animal adalah jenus dan rasionalitas adalah pembedanya ini menarik human itu adalah manusia itu adalah spesies animals yang dimaksud adalah jenus rasionalitas adalah yang membedakan antara spesies dan jenus dimaksud ya kata Barnes jadi manusia adalah binatang yang rasional itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain maka kita sebagai manusia harus menjaga betul akal sehat kita karena tidak ada cara lain untuk membedakan antara manusia dan makhluk yang lain human is the species animals is the genus and rasionality itu yang membedakannya itu makanya kita harus jaga betul rasionalitas kita akal sehat kita karena disitulah yang membedakan antara kita dengan spesies atau jenus yang lain sehingga ada hal yang bisa dibedakan gitu baik saya akan lanjut penjelasan diskusi kita ini efek psikis dan kapasitas cermatan akurat akurat kapasiti efek of physical and akurat kapasiti ini dia rasionalitas tadi itu terjawantakan dalam beberapa poin pertama sehingga manusia bisa dibedakan dengan yang lain pertama adalah kapasitas menolong diri sendiri seperti mandi makan dan perpakaian itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain coba sekali waktu anda cek lihat atau tanya kepada kepada makhluk hewan apakah mereka bisa mandi sendiri bisa makan sendiri bisa berpakaian sendiri nah ini dia masalah kenapa karena kita itu kan tidak ada beda dengan yang lain makan dan mandi itulah yang disebut sebagai self-help skills kemampuan menolong keterampilan untuk menolong diri kita sendiri pada setiap individu itu kira-kira yang pertama yang kedua social health skills kapasitas membantu orang lain di lingkungan sosial seperti menolong orang jatuh jadi kita harus memahami benar ini soal kenapa karena inilah yang membedakan kita dengan kebanyakan makhluk yang lain social health skills kalau ada orang jatuh refleks anda untuk lari secepat mungkin untuk menolong orang itu karena anda punya karakter social health skill keterampilan menolong dalam pengertian sosial ada orang ada orang ibu-ibu yang membawakan barang bawaan sehingga agak semboyongan gitu ya lalu anda menolong itu karena anda adalah social health skill kalau anda lihat ada orang-orang ibu mau nyebrang kebingungan lalu anda lari atau pura-pura tidak tidak tahu maka memang anda bukanlah manusia kalau menurut social health skill ini itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain gitu dan itu harus kita ini mati karena itu adalah anugerah selain yang pertama yang kedua ini lalu yang ketiga school skills kapasitas akali akibat pengaruh persekolahan pendidikan pengajaran baca tulis hitung kurangi tambah dan segala macam itu adalah kelebihan manusia sekali waktu anda boleh melakukan pengecekan karena saya pernah juga melakukan kepada ayam ayam saya tanya apakah anda sekolah apakah anda bisa membaca menulis berhitung kurang tambah bagi kali dan seterusnya kalau jawabannya oke maka ya berarti kita masih masih manusia lalu yang keempat adalah play skill play skill ini kapasitas bermain sendiri dan atau bersama kelompok dan saling membantu seperti disiplin tim kerja berorganisasi kerja bakti gotong royong itu adalah kapasitas bermain disiplin tim kerja berorganisasi bernegara berbangsa kalau kita tidak punya sifat ini maka tampaknya kita tidak layak untuk mengaku bahwa kita adalah manusia lalu yang kelima adalah gregariousness skills kapasitas untuk ini kapasitas untuk berkelompok bermasyarakat oh ini berbangsa dan negara berpolitik ini dia hidup untuk bersama dengan sesamanya baik saya lanjut kendati pun digolongkan dalam keluarga primata namun kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada saudara-saudaranya manusia adalah organisme yang tidak saja mampu mengelola diri sendiri melainkan juga menyerupa membentuk dalam organisme sosial sosial organism itu manusia itu bedanya manusia dengan yang lain nah karena itulah sebenarnya dalam soal-soal apa namanya yang prinsip kita perlu kita perlu merenungkan supaya kita bisa memahami siapa diri kita maka kita bagian dari organisme sosial dalam konsep organisme sosial manusia adalah organisme hidup living organism dengan kompleksitas rasional dengan sesamanya antara diri dan lingkungan dan dengan kapasitas fisik dan akali yang melekat untuk membangun kreativitas inovasi yang membantu menciptakan teknologi untuk bertahan hidup dan berkuasa di alam raya nah inilah modal penting kita karena kita adalah organisme sosial bukan organisme non-sosial kita adalah organisasi organisme yang hidup dan dengan itu kemudian kita mampu menciptakan teknologi untuk bertahan hidup dan berkuasa di alam raya kita adalah penguasa jagad alam ini maka dalam tradisi agama ada yang disebut sebagai halifatur fil'ar kita adalah pemimpin di muka bumi ini lalu tidak ada makhluk dalam keluarga primata lainnya yang memiliki kapasitas sebagai manusia terlebih kapasitas kita mampu mencipta merasa karsa cipta karsa dan karya cipta rasa dan karsa nah sehebat makhluk manusia jadi tidak ada makhluk yang sehebat manusia karena kita punya kelengkapan cipta rasa dan karsa yang seluruh organisme yang seluruh organisme itu di luar manusia tidak memilikinya ini yang hebat tidak seluruh kapasitas sosial dan keterpaduan organisme sosial lainnya itulah hebatnya manusia dan patut jika kita selalu bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai manusia kodratnya nah yang kedua saudara-saudara pemikiran aristotel yang mengatakan manusia itu pada rasanya adalah binatang politik man is by nature a political animal itu adalah doktrin aristotel aristotel's doktrin nah dalam bab bukunya historia anomalium yang tadi di awal juga saya singgung aristotel membedakan antara makhluk manusia dan berbagai jenis hewan lainnya sifat-sifatnya tentu saja pertama adalah gregarious versus solitaire jika gregarious itu disebut sifat untuk berkumpul dengan sesamanya kalau solitaire justru sebaliknya mereka yang solitaire mereka yang berusaha memisahkan dari kecenderungannya di dalam ilmu psikologi ada yang disebut sifat yang solitaire solitaire itu mereka yang punya ya entahlah kebiasaan atau apa yang jika mengerjakan sendiri dia akan jauh lebih baik dibandingkan dengan jika dia mengerjakan kelompok beda lawannya dengan gregarious gregarious itu beda gregariousness versus solitaire bukan permainan solitaire itu ya tapi solitaire mereka yang solitaire gitu ya lalu yang kedua politikal versus scat terat jika politikal disebut politis kehidupan politis yang kedua terpencat itu ya polis itu membentuk lebih mengecil lebih menggumpal lebih menginstitusional kalau scat terat itu memencat terpencat memencat morak mari dan seterusnya nah kita dimana kita adalah lebih ke politikal karena itulah kita disebut sebagai makhluk politik nah basis 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 pemikiran politik aristotel itu perihal demokrasi politikal virtus natural social the good life and species of rule nah putih putih penting pemikiran aristotel tentang manusia adalah hewan politik yang digambarkan ya dalam bagian ini people people come together to form household household to form village and village to form cities jadi orang-orang itu berkumpul membentuk household household itu ya rumah 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 tangga sedangkan rumah tangga membentuk village desa sedangkan desa membentuk kota jadi orang-orang itu orang kemudian household household to village village menjadi cities itulah yang kemudian dalam pemikiran aristotel membentuk apa yang namanya negara kota city state lalu tujuan dari kehidupan kita itu adalah mewujudkan atau membuat a good life kehidupan yang baik gitu selesai itu we have developed ways of organizing city states in order to life a good life jadi kita menempuh jalan ini melalui pengorganisasian city states pada keteraturan untuk a good life kehidupan yang lain-lain maksudnya adalah bahwa perkembangan menuju good life itu harus terorganisasi mengorganisasi manusia itu berasal dari ini tadi household village and cities dan itu akan membentuk tersebutnya tujuan kita nah kehidupan di dalam satu satu apa masyarakat yang terorganisasi kehidupan itu terorganisasi oleh reason reason tadi itu seperti sebagaimana juga city states itulah yang membuat kita jadi disebut manusia jadi untuk bisa disebut manusia kita itu ya ini reason yang terorganisasi organized by reason society society organized by reason kehidupan dalam masyarakat yang terorganisasi dengan reason punya hujah ya seperti juga kehidupan dalam city state itulah yang membuat kita disebut sebagai manusia is what makes us human gitu bagaimana kalau kita tidak seperti gambaran mereka ya mereka yang tinggal di luar ini di luar city state ya di di apa di kehidupan lain itu adalah abyss abyss itu hewan liat atau god saya menerjemahkan god disini adalah sebagai dewa nah itulah yang harus dipahami secara baik nah itulah kemudian pak aristotels ini menamakan bahwa manusia itu adalah binatang politik jadi gambarannya seperti ini memang itulah pemikiran dari aristotels ya ini ini rute dari apa yang disebut oleh aristotels sebagai bahwa kita adalah makhluk politik hewan politik oke nah saya rasa pertegas bahwa secara fisiologis manusia itu berbeda dengan makhluk hewan lainnya namun perilaku manusia tidak berbeda dengan makhluk hewan lainnya artinya awal kehidupan manusia merangkah lama-lama kapasitas akali manusia makin meningkat lalu memberinya bekal untuk belajar dan menggunakan akalnya itu untuk berjalan berpikir untuk tidak saling membunuh satu dengan yang lainnya itu akali manusia nah perkembangan biologis manusia berbanding lurus dengan kemampuannya menggunakan akal manusia pada awalnya makhluk individu lalu berkeluarga berkelompok berkomunitas bermasyarakat nah itulah manusia dibandingkan dengan yang lain impunan dari kehidupan bermasyarakat membentuk suku bangsa akhirnya membentuk negara negara kota sebagaimana pemikiran Aristotels nah negara kota ini merupakan puncak terbaik dari kehidupan individu untuk mencapai kebahagiaan manusia dikelola risen tadi gitu ya lalu kehidupan masyarakat dengan keadaannya sekarang adalah fase paling akhir dari perkembangan bernegara kehidupan masyarakat dengan keadaannya sekarang itu adalah fase terakhir dari perkembangan bernegara bukan perkembangan negara ya perkembangan bernegara oke fase-fase perkembangan makhluk manusia ini itulah yang melatar belakangi pemikiran Aristoteles bahwa tentang politik tentang the nature of citizenship the good citizen and the good man itu sentral pemikiran dari Pak Aristoteles terkait dengan pemikiran-pemikiran yang bersebut antropologi politik nah lalu secara-secara Aristoteles dalam teorinya mengenai enam spesies atau enam jenis jenis pemerintahan mari kita lihat dia membagi dua tipe pemerintahan yang pertama true government atau true tolerable tiga yang masih bisa ditoleransi kira-kira begitu lalu yang kedua corrupt government true intolerable ya corrupt disini bisa diartikan buruk karena memang ya karena memang nanti kita akan lihat sama seperti juga Socrates dan Plato Aristoteles banyak tidak suka terhadap demokrasi mereka tidak suka demokrasi kalaupun boleh memilih jangan demokrasi gitu kenapa begitu karena demokrasi bagi dia itu hanya memberi peluang kepada mereka yang tidak berpendidikan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nanti kita lihat tapi saya kita saya kira kita bahas ini dulu ya jadi true government and corrupt government kita lihat saya membagi mengkonstatasi memodifikasi dari pendapat dia lalu dia juga membagi tiga yang lain tentang tipe-tipe pemerintahan pertama adalah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang kedua pemerintahan yang dipilih oleh segelintir orang atau sedikit orang gitu ya lalu yang ketiga pemerintahan yang dikelola oleh banyak orang atau semua orang nah dari sini mari kita lihat saya bikin garis ada tiga baris tiga garis maksud saya lalu sorry ini kolom maksudnya saya bikin kolom kolom begini berdiri vertikal saya juga membuat garis lalu saya ingin bertegas mari kita lihat true government and corrupt government kalau ditengok dari pemerintahan oleh satu orang pemerintahan oleh sedikit orang segelintir orang lalu pemerintahan oleh banyak orang atau semua orang nah apa ini jika ya jika ada sistem pemerintahan ya di satu sisi adalah terburuk tetapi di saat bersamaan itu dikelola oleh satu orang raja ratu apa jawabannya mari kita lihat monarki monarki adalah satu pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang bisa raja bisa ratu dan itu lebih baik ya true government yang kedua sedikit orang segelintir orang tapi masih dianggap benar aristokrasi ya lalu yang ketiga ini dia semua orang banyak orang tetapi juga ini mari kita lihat apa itu apa itu polte ini adalah spesies atau jenis pemerintahan yang menurut Pak Aris Totals ini masih bisa ditoleransi artinya masih bisa dianggap baik lalu tentu dong kita akan tahu bagaimana yang bentuk-bentuk korab pirani kita coba ya kita coba di satu sisi ini segelintir orang tetapi dianggap tidak baik apa juga kita lihat kita tebak ya kita tebak oligarki nah saya yakin di bagian ini saudara akan bisa juga menebak mikir gitu bahwa pemerintahan yang korab melalui oleh banyak orang kalau anda jawab demokrasi kita kita lihat ya benar demokrasi inilah ya inilah spesies of government yang digagas oleh Pak Aristoteles filosofi kita pada era klasik Yunani kuno itu kira-kira jangkauan kita terhadap pemerintahan jenis-jenis pemerintahan kita lanjut background pemikiran Aristotle saya kira ini tidak perlu saya detailkan silakan anda sendiri mempelajarinya lebih lanjut nah riwayat singkat Aristotle saya kira juga tidak perlu saya sampaikan silakan kembangkan sendiri konsep organisme politik manusia organisme makhluk politik manusia nah menurut Aristotle seseorang pada saya adalah binatang politik dia ditakdirkan untuk hidup sebagai makhluk sosial dia termasuk hewan-hewan suka berteman dan politis tadi itu soliter tadi politik politik sosial seseorang tentu mencapai puncaknya dengan partisipasi dalam masyarakat politik masyarakat politik di polis di polis di negara kota tadi sifat rasionalnya sepenuhnya itu akan menampak karena itu pada dasarnya seseorang adalah hewan yang baik ini tentu saja berlaku untuk semua makhluk fisik semua makhluk sebagai makhluk baik karena alam secara keseluruhan dalam pandangan Aristotle baik dan terarah purbius full tetapi tidak hanya semua makhluk baik tetapi juga mereka mengejar yang baik apakah ini benar-benar baik atau hanya tampaknya baik dalam setiap kasus kebaikan diidentifikasi dengan tujuan dan merupakan kejenuhan dari selera alamiahnya nah secara ini konsep personalitas manusia antropologi mempelajari dan menyusun gambaran mengenai sistem organisasi dari setiap jenis atau spesies hewan yang sekaligus mempelajari perilaku-perilakunya pola-pola perilaku spesies relatif sama terutama pola perilaku dalam hal mencari makan menghindari ancaman bahaya relatif sama manusia itu setiap spesies sorry setiap spesies bukan hanya manusia dalam hal mencari makan menghindari ancaman bahaya manusia juga mampu melakukan dia mengumpulkan makanan pada zaman prasearah kemudian menghindari ancaman bahaya dia punya refleks untuk meloncat jika terasa mau menginjak terpantuk ya pada pada duri misalnya menyerang musuh manusia juga beristirahat mencari pasangan di saat ini dia mencari pasangan di saat musim berahi bermain seks atau kawin mencari tempat melahirkan memelihara dan melindungi anaknya dan seterusnya dari hal ancaman tentu saja nah itulah yang membedakan spesies nah dibandingkan dengan pola tingkah laku dan perilaku homo sapien sebagai contoh ras austral ini ras yang ada ini itu makhluk manusia jauh lebih komplek bahkan komplek sekali menurut saya tidak ada satupun manusia yang sama di dunia ini buktinya apa sidik jari juga berbeda itu hebat orang yang menemukan cara sidik jari nah mengapa homo sapien lebih kompleks karena tiap homo sapien memiliki perilaku yang relatif berbeda satu dengan yang lain termasuk sistem perilaku di tiap-tiap ras yang ada itu tidak seragam karena juga ditentukan atau dipengaruhi sistem organik biologis masing-masing itu jelas sekali lalu akal dan jiwanya itulah yang membedakan manusia dengan yang lain akibatnya sangat kompleks dimana variasi pola tinggal laku homo sapien yakni besarnya diversifitas pada tiap homo sapien dan menjadikan keunikan tersendiri pada homo sapien kita ini terlalu kompleks sebagai homo sapien yang kedua pengetahuan jadi kompleksitas manusia itu sehingga sehingga berbeda dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain karena variasi pola tinggal laku homo sapien dan pengetahuan itu yang berbeda kemampuan menyerap mempelajari lingkungan melalui perangkat panjang indera secara sadar itu yang membedakan kita dengan yang lainnya tiga perasaan bekerjanya jiwa yang memperoleh pasukan dari olahan panjang indera yang didasarkan produk dari proses produksi otak menghasilkan perasaan positif dan perasaan negatif ada merasa cemas ada merasa khawatir ya itulah dorongan aluri yakni potensi di dalam diri manusia sebagai organisme khususnya di dalam gen mendorong untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai menurut dari dalam diri itu yang keempat nah terdapat tujuh dorongan aluriah yang agak berbeda kita dengan makhluk yang lain dan dalam artian ini akhirnya jadi politik mempertahankan hidup ya manusia masih-masih dorongan seksual oke mencari makan berinteraksi dengan sesamanya dorongan imitasi untuk meniru sesamanya dorongan berbakti dan dorongan keindahan tujuh ini dorongan naluriah manusia instinktif urge itu manusia menarik ya oke nah ini gambaran keperibadian jadi variasi personalitas manusia itu ada dua karena hasil dari pergulatan maupun perbedaan tadi itu pertama adalah keperibadian individu ya ini keperibadian yang khas pada tiap individu yang merupakan produk olahan dari pengetahuan perasaan dan dorongan naluriah seseorang berakibat terbentuknya struktur keperibadian pada tingkat individu tersebut dan ada keperibadian umum keperibadian yang khas dari tiap pelompok tertentu produk olahan pengetahuan perasaan dorongan naluriah jadi itulah keperibadian individu dan keperibadian umum nah ini digambarkan jumlah materi objek psikologi objek antropologi modal personalitas lalu custom social system ini adalah jumlah individu akan menyerupai momentu begini demikian juga akan momentu begini ini adalah objek antropologi ini adalah objek sosiologi eh sorry psikologi jadi kalau digolongkan begini dua bidang yang beda maka hubungan erat antara antropologi dengan psikologi oke oke kita lanjut nah konsep keperibadian politik keperibadian yang khas pada tiap individu yang merupakan produk olahan dari pengetahuan perasaan dari itu sehingga menyatu dalam kolektivitas politik serta yang menjadikan orientasi politik tersentuh sebut nah dimensi-dimensi pembentuk keperibadian politik ya itu jelas sekali ada namanya latar belakang etnis latar belakang keyakinan demografis usia asal-usul sosial juga memengaruhi kan pengalaman pendidikan juga memengaruhi pengalaman kerja juga mengaruhi ideologi politik juga memengaruhi ini dimensi-dimensi pembentukan keperibadian dalam politik ya oke oke oh selesai rupanya ya ini ada beberapa buku yang sekiranya anda mau berulut lebih dalam lagi saya kira saya ingin sudahi bab ini jika tidak ada aral melintang kita akan sual lagi kesempatan berikutnya jangan lupa jaga kesehatan salam sehat salam bahagia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati